Karena target dia mungkin bukan jadi juara, tapi jadi MVV aja kali ya. Buat apa kalau MVV tapi kalah? Kalah. Halo Kak Rici semua, balik lagi di channel Youtube Rici Wijaya. Dan kali ini masih kita bahas mengenai listalk dengan Mas Dewa. Nah Mas Dewa ini sekali lagi adalah atlet futsal dari Timnast Indonesia yang kemarin juga sempat mendapatkan medali perak. Untuk SEA Games selalu perak untuk? AFF. Nah jadi teman-teman coba kita ulik nih sedikit terkait dengan BE A Champion. Karena Mas Dewa sudah ibarat kata sambil kuliah, ia juga harus menyelesaikan perkuliahannya. Lalu juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai atlet futsal. Nah Mas Dewa bagaimana perasaan Mas Dewa sendiri ketika punya banyak prestasi dan karir di dunia futsal dengan usia relatif sangat muda saat ini? Kalau itu apa? Pengen nambah lagi malah Pak. Pengen terus nambah ya? Kurang malah. Gak apa-apa harus gitu kan? Harus banget. Jadi, perasaan yang sekarang ini kayak jadi acuan aku terus untuk terus maju gitu Pak. Untuk terus berprestasi terus-terus biar sampai lebih banyak lagi dari sekarang. Tapi perasaannya sekarang sudah sangat bangga dong Mas. Bangga banget Pak. Bangga dengan diri sendiri ya? Bangga dengan diri sendiri kan. Harus ngucapin terima kasih. Terima kasih. Di umur saya yang sekarang ya. Mungkin di umur saya nanti, perasaan saya bisa bertambah. Saya berharap itu sih. Di usia Mas Dewa sekarang berapa? 21. 21 saya masih tingkatnya RT kayaknya. Untuk prestasinya RTRW. 17 Agustus ya kan. Tapi gak apa-apa. Yang penting ada prestasi. Yang penting ada prestasi. Ya betul-betul. Nah, sebenarnya Mas Dewa ini sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi atlet futsal atau itu tumbuh ketika mungkin bermain lah? Bermain bola kaki atau apa dengan teman-teman? Kalau cerita mungkin nggak sih. Soalnya ceritanya jadinya kayak jadi polisi TNI. Oh? Iya. Terus gara-gara SMP ikut ekskul futsal. Itu pas SMP tuh Dewa ambil dua ekskul Pak. Ekskul sama pas Kibra. Ekskul futsal sama pas Kibra. Cuma gara-gara waktunya berbentrokan, Dewa ambilnya futsal. Karena kayak setiap Dewa main futsal tuh, Dewa selalu sesenernya melepas. Bisa ketawa sama teman-teman. Nah mulai dari situlah Dewa tuh ikut ekskul, terus masuk SMA lewat prestasi juga kan. Dewa masuk di SMA 8. Nah dari situ awal-awal Dewa berkarir lah. Di futsal gitu ya. Ikut Porda, ikut FFI. Terus dari FFI Dewa masuk seleknas U20. Dari seleknas U20 masuk ke klub futsal profesional. Karena sampai sekarang lah. Sampai sekarang bisa ke timah senior. Oke. Nah bisa masuk Trisakti gimana tuh ceritanya? Kalau masuk Trisakti tuh di tawaran sama Bang Roni ada. Oh iya iya benar. Berarti benar-benar berarti futsal. Ya mau kuliah gak? Terus sambil futsal juga kan. Terus kuliah. Tetap jalan gitu ya. Terus ya aku mau lah. Aku ambil jadi institusi Trisakti. Dan kuliahnya bukan cuma sekedar catat doang ya. Ingat nih. Karena kan banyak juga isu di luar sana. Katanya atlet-atlet kalau kuliah. Itu cuma formalitas doang. Enggak pak. Aku kalau kuliah-kuliah pak. Misalnya kayak kemarin. Eh AFF di mana? Di Thailand. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Bawa buku. Betul. Oh tuh yang di PON di Papua kan. Di Papua. Sama saya kan. Kuliah juga. Jadi bener-bener saya kasih tugas juga. Harus menyelesaikan tugas. Kalau enggak ya nilainya juga enggak ada. Iya bener-bener. Jadi kalau di D3 Perpajakan FEB Usakti. Itu atletnya bukan cuma sekedar masukin nama. Daftar. Tercatat sebagai mahasiswa. Lulus. Tidak. Mereka juga mengikuti kursus kuliah. Makanya sehingga kalau misalnya. Atlet-atlet yang dari D3 Perpajakan bisa lulus kuliah. Itu berarti mereka luar biasa. Luar biasa. Oke. Pasti ahli. Pasti ahli ya. Tinggal ahlinya di bidang apa kan. Ya bener pak. Sekarang Mas Dewa andinya di bidang putsal. Nah maksudnya kalau tadi terkait dengan. Cita-cita pengen jadi. Angkatan gitu ya. Angkota polisi ataupun TNI. Masih adakah keinginan itu? Kayaknya kalau sekarang udah nggak ada lah. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Nanti kan diketahui. Terus ternyata ada jalur juga lewat prestasi kan. Iya sih. Biasanya ada. Tapi banyak juga sih yang dari atlet ke itu. Benar-benar. Ya. Semoga aja pak. Berarti masih ada dong. Masih ada juga. Soalnya. Agak ragu. Kenapa ragunya kau boleh tahu? Ya. Ragu aja sih. Bukan ragu sih nggak pernah mencoba juga kan. Jadinya ragu sih dalam diri. Apakah mungkin bisa kesana gitu. Nah. Takutnya. Dewa kesana. Futsalnya ini. Hmm. Dengan gue gitu. Karena kan. Maksudnya Dewa. Lagi di masa-masanya. Suka-suka aja futsal lah. Hmm. Jadi ya udah fokus ke futsal. Kalau misalnya satu saat nanti. Ketika karir futsalnya Mas Dewa sendiri. Sudah sampai dengan puncaknya. Lalu kan pasti kan ada nama karir itu akan meredup. Iya bener. Ya kan. Nah ketika sudah sampai pada puncaknya. Terus ada tawaran tadi. Untuk masuk atau bergabung ke angkatan. Itu berminat? Berminat. 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 Selama masih bisa futsal juga. Intinya bisa main futsal. Tapi ada. Di. Di apa ya. Teman Dewa tuh. Hmm. Dia futsal. Sambil dia anggota polisi. Oke. Yang di timnas juga tuh. Ada juga ya. Masih bisa kan. Masih bisa. Dimasnya dari. Dari unitnya sendiri. Memberikan persetujuan. Terus itu gitu ya. Oke. Nah Mas Dewa. Kita sudah tahu kalau akan serius berkarir di dunia futsal nih. Kira-kira effort apa saja yang Mas Dewa lakukan. Hingga akhirnya punya karir dan prestasi. Apa sih yang sudah. Mas Dewa kerjakan sampai dengan detik ini. Iya pak. Kalau ibaratnya mau banding nih. Kok saya kok. Ibaratnya kalau saya main futsal juga. Tapi kok saya gak bisa seperti Mas Dewa. Iya. Apa yang effort yang sekiranya Mas Dewa lakukan nih. Kalau effortnya ya. Saya latihan sungguh-sungguh. Kayak. Saya. Tujuannya kan. Misalnya futsal nih. Hmm. Saya udah punya satu tujuan. Saya mau futsal. Jadi saya harus. Apapun. Apapun itu. Saya lakuin. Biar tujuan itu sampai. Misalnya latihannya. Latihan keras. Latihan kerja keras. Jangan. Mudah menyerah. Kan kadang ada. Naik turun. Tapi ya udah. Saya terus. Semangat. Gak boleh. Jangan patang menyerah. Terus. Saya selalu berdoa. Mas Dewa. Oke. Berarti latihan terus. Rutin. Terus tadi apa. Tetap jaga semangatnya. Jangan mudah menyerah. Karena kan. Pasti ada up and on nya lah. Pasti. Berkarir lah. Oke. Jadi terus. Gak boleh. Patang semangat. Semangat. Terus. Terus. Berdoa. Berdoa. Tuh guys. Jangan lupa berdoa. Sama pasti adalah. Restu dari orang tua. Itu yang paling. Paling utama ya mas ya. Nah kalau menurut mas Dewa. Apa saja syarat. Untuk menjadi. Juara. Atau menjadi seorang champion. Apakah. Hanya. Sekedar. Punya skill. Atau juga harus punya mental. Sebenarnya. Harus. Itu. Skill harus. Sama harus punya keompakan dalam tim. Oke. Jadi. Kan kita. Olahraga berlegu. Pasti punya ego masing-masing kan. Nah. Kita harus buang. Ego itu. Biar jadi kita. Satu-satuan yang. Kuat. Jadi. Setiap lawan yang kita lawan. Selalu menang. Lalu bisa. Kasih yang terbaik. Kasih yang menang. Dan nanti kalau. Kita. Buang ego kita. Kita setiap kali menang. Pasti. Bisa jadi champion terus. Jadi champion itu. Justru harus bisa mengalahkan egonya sendiri ya. Karena kan. Olahraga berlegu nih. Kalau satu orang. Punya. Ego. Misalnya. Kita harusnya. A. Ngelapin bareng-bareng. Tapi. Gara-gara satu orang punya. Pendapat B. Jadi tuh timnya pasti. Gak. Jadi satu kesatuan yang. Kuat. Betul. Betul. Pernah punya pengalaman. Pernah pasti. Pernah pasti. Pernah. Cuman pasti ya. Kita langsung ngobrol gitu. Sharing. Misalnya. Ya ngobrol. Ini kan kita olahraga berbu. Gitu-gitu. Pasti tahu. Baiknya begini. Soalnya kan ini buat kebutuhan tim. Buat kebutuhan kita bersama. Jadi jangan kayak gitu. Mungkin gitu. Tapi biasanya sih. Yang pengen gitu. Pelatih. Tapi kadang juga. Kita semua. Pemain. Saling ngasih tahu. Biar. Ya. Kita mau. Juara ya. Kita harus. Buang ego. Dan harus kompak. Karena target dia mungkin. Bukan jadi juara. Tapi jadi MVV aja kali ya. Buat apa kalau MVV. Tapi kalah. Hahaha. Ya buat nunjukin skills. Bisa-bisa dijual nanti kan. Ya. Ya baik lagi sih. Pribadi masing-masing kalau gitu. Ya targetnya apa. Seperti apa ya. Coba Mas Dewa tadi. Menarik ya. Kalau saya. Kutip. Jadi skills juga harus. Mental. Yang ketiga adalah. Kerjasama. Artinya ini. Kerjasama itu. Ngomong kerjasama itu gak gampang. Kadang-kadang ngomong. Enak ya. Ya udah kita kerjasama. Kerja tim. Kerja tim. Tapi sesungguhnya itu gak bisa terrealisasi. Kalau. Kalau misalnya masing-masing DVD itu membawa. Ego si tesnya sendiri. Ya bener. Ya. Soalnya kan olahraga bregu kan. Bukan kalau. Gulu tangki single. Catur. Ya udah kita bawa diri kita sendiri. Iya. Ya kalau kita menang. Menang buat kita sendiri. Tapi kalau. Kalau olahraga individu juga. Kalau ego si tesnya terlalu tinggi. Masukan daripada pelatih kan gak akan dia terima. Bener. Ya kan. Ya kan. Skills itu mereka tumbuh atau growth ataupun mengalami improvement yang luar biasa baiknya. Karena dia kan menjadi pendengar yang baik ya. Iya bener. Oke. Nah. Mas Dewa. Apa makna menang dan kalah. Kalau menurut Mas Dewa nih. Apakah menang itu identik dengan menjadi juara satu. Atau kalah itu identik dengan yang menjadi nomor kedua. Kalau maknanya ya kalau menang berarti apa yang kita usahakan tercapai gitu. Kalau kalah ya berarti kita harus lebih keras lagi latihannya. Akhirnya usaha yang tercapai itu misalnya kita kan punya target. Tahun ini timnas targetnya adalah masuk semifinal misalnya. Berarti hanya masuk semifinal saja itu sudah menjadi kemenangan dong buat tim. Ya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang begitu kan. Oke kalau misalnya nanti menjadi juara satunya itu adalah bonusnya ya. Bonusnya dari apa yang telah kita lakukan gitu. Ya misalnya latihan berkeras. Terus semangat latihannya. Oke. Kalau misalnya Master Cat dengan menang. Ketika kita merespon kemenangan pastilah. Senang, gembira. Tapi kalau kalah? Kalau kalah ya pasti sedih. Cuman ya nggak usah berlarut-larut lah. Kalau saya pribadi kayak kan namanya olahraga kan. Menang kalah itu pasti ada. Pasti ada, betul. Cuman gimana kita mencapinya. Kalau emang kalah ya berarti emang. Pertama kita kurang lebih kerja keras dari lawannya sama ya emang kita rezekinya kalah. Jadi kita harus semangat lagi latihannya. Terus sama ya berdoa biar nggak kalah. Oke. Nah baik. Mas. Kira-kira harapan Mas Dewa untuk pusat Indonesia apa? Kalau harapan aku buat pusat Indonesia ke depannya bisa lebih maju. Bisa lebih berkembang dari yang sekarang. Terus bisa berada di level internasional. Kita bisa masuk ke level dunia. Amin. Amin ya kita barengin amin amin bareng. Nah terus kalau terakhir nih Mas Dewa. Pesan Mas Dewa untuk anak-anak muda yang ingin punya prestasi atau karir di dunia futsal seperti Mas Dewa. Apa pesannya? Pesannya terus semangat, latihan kerja keras. Jangan mudah menyerah. Berdoa karena sekarang tuh udah banyak wadah-wadah. Dari usia dini tuh udah banyak. Kayak misalnya Aafi terus nanti ada jenjang satu lagi Linus. Sampai Linus nanti ada Liga Profesional. Nah baru ke Timnas. Dari situlah dari wadah-wadah itu lah harus bisa kalian capai latihan. Maksudnya latihannya disemangatin dari awalnya gitu. Kayak harus punya tujuan kalau emang kalian mau di futsal ya kalian harus punya tujuan. Mau futsal mau saya mau kedepannya mau buat futsal aja gitu. Target gitu. Target jadi harus capai target itu. Jadi sesuatu semangat, latihan, kerja keras. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Selalu diselipin jangan lupa berdoa. Karena doa tuh penting. Sangat penting sekali ya. Dan tadi teman-teman ingat prosesnya harus dinikmati dulu. Jadi kalau nggak bisa tiba-tiba langsung masuk jadi Timnas. Itu nggak mungkin. Jadi ikutin tuh setiap levelnya. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Indominya jadi harus direbus kalau dulu. Harus beli dulu ke warung. Iya. Itu dia. Harus beli. Sebelum beli harus punya uangnya dulu. Harus punya uang dulu. Sebelum punya uang harus kerja dulu. Itu kan nggak ada instan. Ada proses. Nah sama untuk menjadi Timnas juga. Nggak ada yang sebenarnya tiba-tiba. Mas Dewa bukan karena keberuntungan. Tidak. Dia juga berproses. Dari SMP ikutin X School. Lalu ikutin beberapa klub ya. Lalu di sana dibuktikan saja. Ada pembuktian-pembuktian bahwa Mas Dewa berprestasi di setiap momen-momen tersebut. Nah itu harus teman-teman lakukan. Jadi ketika ingin menjadi seorang juara atau champion. Itu bukan perkara kita menang pada suatu event tertentu. Tapi bagaimana kita mengalahkan ego kita sendiri. Dan kita mengetahui target kita itu apa sih sebenarnya. Lalu mencoba untuk mencapai setiap target tersebut. Berproses. Baik Mas Dewa terima kasih banyak. Sudah hadir di sini. Senang sekali bisa ngobrol sama Mas Dewa. Timnas dari futsal Indonesia. Dan Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan medali silver. Next kita tunggu gold medalsnya. Minta doanya semua. Pasti. Pasti dido'a dan pasti didukung. Oke teman-teman semua. Saya pamit. Jangan lupa sekali lagi tetap saksikan. Seluruh konten yang ada di YouTube channelnya Richie Wijaya. Jangan lupa klik subscribe. Like dan share. Kalau menurut kalian konten yang sangat bermanfaat. Richie Wijaya pamit. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye bye.